Mirsa truk bermuatan pasir di Kabupaten Cianjur terguling dan menewaskan pasang suami istri. Korban terjepit badan truk saat sepeda motor yang dikendarainya berada di samping truk. Saat truk tiba-tiba mundur akibat tak kuat menanjak. Beginilah evakuasi jasad kedua sepasang suami istri saat terjepit badan truk bermuatan pasir yang terguling akibat tak kuat menanjak di Kampung Tanjakan Sela, Desa Mekargali, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur pada Rabu siang. Korban diketahui bernama Rohaiti dan Bubun warga Desa Mekarmulia, Kecamatan Cikalongkulon ini akhirnya bisa dikeluarkan dari badan truk yang terguling setelah petugas dari unit telah ke lantas Pores Cianjur menurunkan mobil derek untuk menarik truk. Kedua jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Sayang, Cianjur. Laka baik untuk koronis kejadian laka lantas antara truk pasir dan sepeda motor jadi awal-awal kejadian kurang lebih jam 11 lebih 10 menit posisi truk tidak kuat naik, truk tersebut dari arah ke Cianjur mau ke Jonggol tepatnya di Kampung Jenet, Desa Mekargali di Kecamatan Cikalongkulon. Nah posisi motor pada saat truk mundur berada di samping kiri truk tersebut akhirnya motor tersebut terhimpik truk tersebut kemudian pengendara sepeda motor tersebut suami istri telah dilakukan mengecekan di TKP meninggal dunia. Menurut petugas kecelakaan terjadi saat truk bermuatan pasir dari arah Cianjur menuju Jonggol tiba-tiba tak kuat menanjak truk kemudian mundur membanting ke arah kiri Sopir truk tidak mengetahui ada korban yang mengendarai sepeda motor berada di samping truk sehingga mengakibatkan kedua korban tewas terjepit badan truk Akibat kecelakaan lalu lintas ini jalur dari arah Cikalongkulon menuju Jonggol sempat mengalami kemacetan Sementara itu, sopir truk kini berada di ruang pemeriksaan unit laka lantas Pores Cianjur untuk dimintai keterangan Hari Istiawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya